Bapak sok ngaji, bapak sok ngaji, tinsa, tinsa, ayo ngaji, ji, 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 ayo ngaji Kawajiban berang peti, nanti, urang ngaji, ajakan tatangga Bapak sok ngaji, nanti, urang ngaji, nanti, urang ngaji Betul, 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 omatka Pak RT, suka ngaji Pak RT, suka ngaji Juga ke Pak RW, ajak masyarakat, tuntunkan jalan HD, ayo ngaji, ji, 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 ayo ngaji Mat, bapak, kade, ulah sok poho, daek, ngaji, sangsan, ulah bodoh Assalamualaikum Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Daun salam, daun suji Mudah-mudahan yang jawab salam naik haji Dauduh salam dipakai obat Corona Mudah-mudahan Yang jawab salam ulah korek ke bina-bina Amin gitu Mudah-mudahan di doa Corona itu korek ke bina-bina Memang korek dari dulunya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi hamdai yuwapi Ni'amahu wa yukapi majidah Ya Rabbana, Ya Rabbana lakalhamdul Kama yang bagi dijalari wajikal karim Wa'adhimi sultani Wa salatu wa salamu ala khairi khalkika ajma'in Wa imami anbiya'ika wal mursalin Alayhimu salatu wa salam Wa ala alihim Wa ashabihim Wa man tabi'ahum bi'isani ila yaumidin Amin amabah Dikernakan sudah lalu kemalam Mukodimah dan penghormatan Saya ikut di belakang Insya Allah tidak akan mengurangi rasa mukodimah dan penghormatan Kasadaya nabah Bapak-bapak, ibu-ibu, para pamuda, pamudi, karyawan, karyawati Anu kumpul nga liung ni haplah anu pinuhku barokah Allah Memudah-mudahan di na'ira raga Memperingati maulid nabi besar Muhammad sallallahu'ala'u a'li wasallam Kita mendapatkan hidayah daripada Allah s.w.t dan sefaat terbiah dari Rasulullah Amin minyarrobal minyarrobal wabil khusus penghormatan karsailina al-mukarram pun sebuah Bapak Didi Bapak Didi Bapak Didi Bermadi itu sebagai pelantara wasilah ditakdirkin singkuring bisa duduk di panggung insya 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 Allah Bapak Ibu hidup pakai ilmu akan menjadi mudah betul? betul? hidup pakai ilmu akan menjadi mudah betul? kalau tidak pakai ilmu akan menjadi susah betul? hidup juga harus pakai seni kalau hidup pakai seni akan menjadi indah betul? tapi kalau tidak pakai seni hidup tidak ada kedamai betul apa? betul? Bapak Ibu Ibu hidup juga harus pakai agama kalau hidup pakai agama insya Allah hidup kita akan tentera tapi kalau hidup tidak beragama itu sama dengan he? kok di emosi kalau tidak pakai agama berarti hidup kita sama dengan he? he? hewan betul hewan anda beragama ya betul? kalau hewan tidak pernah puasa tidak mau dia perut kerontongan kalau hewan kambing tidak mau sholat betul apa? betul? betul apa? betul? kalau hewan yang namanya contohnya kambing tidak pernah nikah betul apa? betul? waduh kak bayang kalau bila mana ada kambing nikah waduh sudah banyak berkantor kambing jadi kami tidak pernah nikah betul apa? betul itu he? hewan bapak ibu kembali hidup pakai ilmu akan menjadi mudah contoh kalau hidup tidak punya ilmu akan menjadi susah contoh kalau hidup bodoh mungkin susah berlangsak betul apa? betul ingin sholat berjamaah tidak bisa tidak bisa tidak bisa sholat dimana yaudah berangkat aja kemana ke masjid ikuti yang di depan ikuti imam betul dia berangkat ke masjid yang di depan imam dia di belakang tahun-tahunnya imam takbir ikut takbir imam rukuk ikut ikut rukuk imam berdiri ikut berdiri imam sujud ikut sujud sayangnya itu ke tendang di belakang kenapa di belakang ke tendang karena itu kopiannya jatuh ke imam imam geli akhirnya ke tendang tahun-tahunnya akak-akak usah juga usah turut ke imam yang di depan akhirnya dia tendang lagi yang di belakang di belakang juga ya bodoh gak punya ilmu akhirnya sering tendang itu yang rugi yang di mana yang di belakang itu yang rugi yang di belakang dekat tembok ini kemana nendangnya saya akhirnya berangkat ke depan itu imam yang di depan itu contoh yang bod bodoh betul makanya kita harus pintar-pintar betul maaf boh keistimewaan rasulullah sallallahu a'il wasallam itu nabi tapi dia tetap apa menyuruh kepada umatnya harus belajar belajar nabi yang bodoh dikenakan rasulullah tidak punya guru takutnya rasulullah itu menjadikan fitnah muhammad itu pintarnya maaf buruh ternyata muhammad dia pun dia buruh siapa gurunya Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala dia diberikan patonah pintar muhammad betul jadi kita harus belajar makanya sering-sering datang ke pengajian ibu-ibu suka mengaji bu sok ngaji bu sok ngaji bapak sok ngaji insya insya ayo ngaji ayo ngaji kau wajibat berang pergi nah orang orang ngaji ajakan tatangga ngerti tak berangkat jemba baturan ini pada datang semuanya babah dengan ke pengajian betul apa betul betul omat omat kapa RT suka ngaji RT suka ngaji juga kapa RW ajak masyarakat tuntunkan jalan HD ayo ngaji hiyo ngaji hayo ngaji ayo ngaji hati 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 mbak bapak kade ula sok poho daek ngaji sangkan ula bodoh ujang dan ujang nyai poma ula sok lali daek ngaji sangkan boh gapang arti sahaja ibadah tujeng ilmunah maka amanah itu diterima kok gak diterima setelah gak diterima kok kusti Allah setelah diterima kok kusti ayo ngaji ayo ngaji itu betul apa betul jadi kita harus mengaji supaya bin bin terseniat dalam memperingati maulid nabi terseniatnya ngaji betul apa betul betul apa betul hidup juga pakai seni hidup pakai seni indah indah gak pakai seni indah gak indah alhamdulillah apalagi ibu-ibu sekarang pakai wajib pakai senin yang wajib bapak-bapak pakai seni yang wajib ibu-ibu ditutup orak pakai jilbab pakai gusana muslim dikauli alhamdulillah luar biasa indah cantiknya betul apa betul bapak-bapak juga sama bahena suroti warubat diantara buddha buddha yang tukur itu seni yang wajib betul betul apa betul bu seni wajib ada juga yang sunnah indah tentu baca quran pakai seni indah baca quran pakai seni indah enak gak alhamdulillah lagi-lagi saya menar di masjid itu dengan anggis ya sayidi ya man lahut inak musik lidang bias enak indah ngerti indah ngerti ngerti ya sayidi ya rasul wahai pemimpinku wahai utusan Allah wahai pemimpinku wahai utusan Allah makanya baginda nabi mengatakan mandakaroni pakot dakaron wamang ahadbani pakot akabau barang siapa mengingatku kata nabi sama dengan mengingat Allah betul apa betul siapa yang mencintaiku itu sama dengan mencintai Allah subhanahu alhamdulillah insyaallah kurang dia bakal babar ngantin rasulullah insyaallah eh 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 tinggal liliat liat liat kesini ada rasulullah lihat ada rasulullah lihat rasulullah tinggal lili rasulullah liat liat rasulullah ada di depan kita ada rasulullah mana buktinya itu itu ada itu itu cahaya cahaya itu ada cahaya enggak ada cahaya nur al-khaq rasulullah itu nur al-khaq menjadi terang untuk semua makhluk betul apa betul betul apa betul berarti ini cahaya nabi cahaya nabi begitu cahaya dikawin alhamdul alhamdul nabi itu aslahu asalnya awalnya dari makhluk tidak akan Allah mendapatkan bahkan tidak akan mencitakan semua makhluk kejuali untuk wahli muhammad sebagai mata holang aslahu waruhahu bibit bibit makhluk biarnya makhluk mata holangnya makhluk adalah rasul bahkan rasulullah itu dicitakan oleh awal lalu akhir pertama dicitakan oleh Allah dilahirkan yang terakhir dikawin alhamdul alhamdul nyauh kita jikin jikin terhadap rasul yuk 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 ingin bergundang ayo bercikir semuanya bercikir ya sayyidi ya rasul allah yuk 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 amin ya Allah ya robbal ingin jauh ke dina kopit jauh dina kopit mau mau jauh dina kopit menghilangkan kopit mau insya Allah Allah sudah berfirman dalam hadis kursi li kami sudah menciptakan kami sudah memuliakan lima diantara disalamatkan dimuliakan jauh dina haral wabah haral tepirus wabah penyakit hatimah anta tidak sangat panas insya Allah yang pertama adalah al-mustafa yang kedua al-murtado yang ketiga dan keempat adalah Hasan dan Husayn yang kelima adalah putrinya siapa patima al-jahra yuk yuk ayo yuk ayo yuk ayo yuk ayo yuk yuk apa yuk yuk hong satun yuk supaya diangkat Allah ina COVID-19 lab ayo supaya diangkat ayo al-jahra yuk yuk wabatimayuh ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihud nil khatima ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah bisa anda walhamdulillah ya Rabbi Alhamdulillah mudah-mudahan ibu bapak para pemuda-pemuda dijauhkan dari penyakit-penyakit virus diantara makhluk bisa 8 bulan Amin minyallah ya rabbal minyallah ya rabbal mudah-mudahan bapak ibu semuanya dijadikan yaitu jama'an husnul khatima mendapatkan kebahagiaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Amin ditambah-tambah ke Allah tidak ya Amin ditambah-tambah riti yang banyak Amin ditambah-tambah kesehatan oleh Allah Allah dikabungkan apa cita-cita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin bapak ibu cinta rasulullah man ahliya suhati pakot ahab bani waman ahab bani karamah ubil dan kita jangan cuman hanya mengaku cinta apa itu cirinya cinta melaksanakan melaksanakan apa melaksanakan perintahnya Allah dan melaksanakan perintahnya nabi yaitu sunatnya betul-betul bu bu Allah subhanahu wa ta'ala Amin alhamdulillah mau apa mau apa mau apa mau kenci mau kenci bangun belajar bangun setengah malam Insya Allah Insya Allah banyak rezeki amin minyallah ya rabbal alamin keistimewaan yang kedua daripada Rasulullah adalah terhadap wanita terhadap perempuan dikawali Alhamdulillah dulu zaman kegelapan direformasi oleh Nabi Alhamdulillah ya dunia tidak ada harganya perempuan tidak ada harga sebelum dilahirkan Nabi itu perempuan tidak ada harganya kalau misalnya ada yang melahirkan itu kadang-kadang diperiksa kalau perempuan dibunuh tapi dikawali lahir Nabi Alhamdulillah Alhamdul banyak sekali perempu banyak sekali perempu betul-betul saking banyak-banyaknya perempuan memang itu keistimewaan Rasul sop lihat aja sama bapak-bapak kalau ada pengajian baik kerotinan baik kerajaan baik puluhan yang banyak siapa ibu-ibu atau bapak-bapak siapa ibu-ibu kalau bapak-bapak kadang-kadang sedikit kalau misalnya ibu-ibu sampai penuh madris di bapak-bapak baik-baik ada 10 orang 10 orang juga ya pada ngantuk udah pada tidur semuanya kadang-kadang ustaz gulang juga nggak tahu gitu sebetulnya perempuan yang paling istimewa keistimewaan Rasulullah berarti yang banyak peter itu adalah perempuan betul-betul kebanyakan disitu kebanyakan yang peter itu ibu-ibu sop test aja sekarang sop lihat Pak Didi coba urangkan sekarang ini ibu-ibu bapak-bapak coba nih lanjutin ya bu siap bu siap bismillahirrahmanirrahim terus bismillahirrahmanirrahim 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 teruskan Pak tuh pada dia bismillahirrahmanirrahim eh mana anak-anak muda lanjutin kayak ibu-ibu tuh tadi ibu-ibu ibu-ibu mak berhondok cuman ibulku saya juga betul kalau saya mau dipanjang lihat aja ibu-ibu nih dikasih yang panjang suratnya bu bisa nggak bu siap? siap coba nih apa? 87 ayat surat yasin lanjutin ya siap bismillahirrahmanirrahim yasin wa qur'anil bismillah kalami namur ala siratimut tanggila ajijir hitung jira kawma ma'um jira apa ulum pahum tuh paling terpada pinter ibu-ibu makbikau lihat ini jelas keistimewaan Rasulullah terhadap ibu ibu-ibu betul apa? betul nggak ada bapak pati ibu pati nggak ada ibu kota bapak kota nggak ada ibu kota keistimewaan Rasulullah terhadap ibu ibu-ibu betul apa? betul ibu 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 ini maaf keistimewaan itu tengah jamin dikala ibu-ibu nggak soleha betul mau belajar mau mau belajar Rasulullah pernah mengajarkan terhadap si jangisah bahkan si tipatimah anaknya apa yang diajarkan ibu sering belajar itu ibu harus belajar ikhlas ibu harus belajar sobar belajar belajar dan belajar betul 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 dikala suami awas ahlak nih Rasulullah ahlaknya nih kita ibu-ibu dikala suami datang ke rumah nggak bawa uang mesti marah tuh ha marah marah kalau udah punya uang marah wah wah belajar dong belajar ini dong nggak bawa uang tidur ya biasa-biasa saja mau bawa uang mau nggak bawa uang biasa tidur ya kayak alif aja lurus aja jangan sampai kita oh kalau ada baklanya bawa uang kalau tidur bener lurus kayak alif kalau nggak bawa uang biasa tidur kayak lurus aja nih kayak wau sampai ada yang kayak nun sulit dibalikinnya nah itu nggak benar betul-betul betul-betul jangan suka belajar sabar betul-betul sabab Rasulullah ahlak Rasulullah mengajarkan kepada istri dan anaknya harus sabar betul-betul 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 bahkan ada ibu-ibu pulang ngaji tapi marah-marah itu pulang ngaji marah-marah apalagi kalau bukan pulang ngaji iya bukan bagaimana itu Pak Ustadz nah kita harus entrofeksi diri ahlak kita betul-betul kenapa ingin saya pulang ngaji suka marah-marah lihat di pengajian ada orang yang sebelahnya pakai gelang yang sebelahnya pakai cincin betul-betul ya harus bagaimana beliin gelang dong beliin cincin betul-betul 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 janganlah sakit introfeksi diri oh betul tetangga sebelah beli gelang ya beliin gelang betul-betul kadang-kadang kalau di Kerawang maaf-maaf kata di Kerawang itu memang ada ibu-ibu suka kesidahan tau gak kesidahan kesidahan itu ada-ada nenek-nenek ini jendina luar biasa itu yang namanya bukan martis pakai gelang 40 40 biji itu yang sada itu bukan martis dan gelangnya iya tau-taunya itu di depan ibu-ibu ada yang meriah lihat gelang orang begitu inilah tanamkan jagalah istri awas pak jangan kau sakiti sabab rasulullah belum pernah menyakiti istrinya apa-apa betul jagalah istri titipat ilahi kalau istri sedang marah bapak-bapak jangan bunda kasih saja uang yang merah pasti istri senyum dan indah betul-betul ini kalau ibu-ibu sedang marah-marah kasih uang kepean yang merah tuh senyum dah senyum dah apa lagi dikasih uang sepuluh yang merah wah satu juta insyaallah senyum betul-betul bu coba kalau ibu-ibu coba ibu-ibu yang dikasih uang enggak 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 bakalan senyum cemerut marah-marah makanya tanamkanlah akhlak rasulullah sallallahu assalam supaya kita mendapatkan bimbingan tarbiyah bo ingin mendapatkan tarbiyah bo pak ingin mendapatkan tarbiyah maaf kalau tarbiyah itu di dunia maaf syarat selamat silakah manusia empat diantara pertama tarbiyah dulu bimbingan dari orang tua betul-betul insyaallah kalau orang tua membimbing banyaknya itu akan selamat tapi kalau orang tua dibimbing waduh bahaya betul-betul betul-betul yang kedua tarbiyah adalah seh tarbiyah itu seh bimbingan seorang guru maka kita harus punya guru supaya hidup kita selam selamat betul-betul iya yang ketiga tarbiyah itu nafsi bimbingan diri diri kita sendiri insyaallah kalau kita sudah bisa membimbing tarbiyah diri kita sendiri insya insyaallah akan selamat lagi-lagi tarbiyah Rasulullah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu'alai wa sallam kita akan baca-baca salawat banyak-banyak baca so salawat betul-betul bu 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 ingin mendapatkan pintu dunia ingin mendapatkan pintu dunia bapak ibu ingin mendapatkan pintu dunia banyak salawat kepada nabi insya sahabat anjir adalah pintu dunia pintu na dunia mataharinya dunia betul-betul 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 banyak-banyak salawat bapak ibu kalau dunia apa artinya bu dunia du 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 duit adunya aku ambil duit aku ambil duit sakit bila ambil duit jadi kesit betul-betul 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 kita sama lain hadis sama kolam uj setiap adunya ambil duit urusan du nyaman kudu dibarengan kudu kudu betul-betul aku ambil duit sakit ibu sakit gak punya kalau gak punya duit kalau gak punya uang sakit ya bu sakit ya orang-orang pada beli wudu kita memelamun orang-orang pada beli mobil beli motor beli rumah kita memelamun kita sakit makanya harus banyak duit kalau kita hidup di dunia diam betul-betul kalau banyak duit insya Allah kesit adunya ambil duit uang ambil duit di rumah sakit bila ambil duit jadi kesit betul-betul betul betul ayo ibadah haji pakai apa beli mobil beli rumah beli motor nikah oh gitu pokoknya maka kita harus banyak uang banyak duit yuk kita banyak sholawat sholawat apa sholawat du bisa sholawat duit bisa ayo 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 sini 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 kalau pengen punya duit ayo ayo bata sarawat semuanya ayo bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma sholri ala sayyidina muhammadin tujiribu biha min awali wal pulus wa ala alihi wa sahdihi wal nubus apa apa enggak wah 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 enggak punya duit tapi enggak punya sholawat duit gimana ya ayo satu lagi siap siap satu lagi apalin terus amalkan betul empat puluh hari berturut-turut empat puluh hari berturut berturut-turut berturut-turut siap selamanya bilangannya jangan dihitung bilangannya setengah jam sehari sehari setengah jam siap anak-anak bantu ibu supaya banyak duit betul bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholri ala sayyidina muhammadin tujiribu biha min awali wal pulus wa ala alihi wa sahdihi wal nubus ayo para wahid disini di luar walau yu nubus apa-apa nubus 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 kakek-kakek iya disuruh di talan apa surat duha doanya doanya duha gimana aduh gimana aduh gini Allahumma inna duha'a duha wa baha'a baha wa jamala jamal oh eta doa itulah jangan salah bismillahirrahmanirrahim Allahumma suri'ala sayyidina muhammadin tuj ribu bihal min abwani wal pulus wa ala alihi wa sohbihi wa nubus aduh apa apa ah saya gak bisa itu mah kepanjangan saya biasanya yang penek-penek aja betul apa betul betul apa betul yaudah kalau yang penek itu yang tadi dibaca itu bukan solawat bahkan tidak memanggil luar biasa memanggil memanggil rasulullah ya sayyidi ya rasul wahai pemimpinku wahai bahkan barang siapa yang bergulang-gulang itulah sebagai khobah itulah sebagai muktadah jawaban kita bapak ibu bu bu ibu pernah dipanggil oleh beliau kagindang rasul udah dipanggil belum ibu udah dipanggil oleh Allah ibu udah dipanggil oleh nabi ibrahim adik salam tapi kita belum menjawabnya bu betul udah dijawab belum detik-detik baginda rasulullah mau meninggalkan kita mau meninggalkan kita mau mati apa yang dipanggil umat ya umat betul apa betul ya umat aku rindu padaku wahai umatku aku rindu aku sayang wahai umatku udah dijawab belum aduh kalau belum dijawab berarti kita dengan umat yang sombong bapak ibu betul apa betul dikala rakyat dipanggil oleh aparat tidak menjawab berarti itu itu sombong dimana dipanggil sama orang tua dipanggil tapi tidak menjawab itu sombong dikala umat kalau dipanggil dipanggil panjang kanjeng rasulullah ya umati ya umati aku rindu ah diam-diam saja itulah jawaban dari ya umati adalah ya sayidi ya rasul ya sayidi ya rasul duh pamimpin abik duh kutusan Allah insyaAllah kita akan mendapatkan tar dia rindingan daripada rasulullah amin minyallah ya rabah ada anak belak ada anak awalui aduh sakolaknya belak suka main main doang kalau di apa disuruh sama bapak ibu aduh sama sekali ya gak nurut panggil panggil rasulullah insyaAllah ini tugas ibu bu bu kalau ada anak belak maaf maaf kalau ada anak belak ibu panggil bang subuh sudah sholat subuh insyaAllah panggil rasulullah panggil rasulullah minta bimbingan rasa supaya ini budak supaya cerdas supaya soleh insya insya insyaAllah ya tidak ada ya sayyidi ya rasulullah dia akan mendapatkan bindu dunia amin ya Allah ya rabah aduh tadi mempanyang ke saya aku bilang ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah itu maaf ini bener datang pulang ke rumah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah dikawli alhamdulillah karawan izin Allah sapa akib nabi rasulullah akhirnya kakek-kakek banyak wih apa sih gara-garanya gampang Allah mengangkat derajat kalau Allah mengangkat derajat ke seseorang gampang luar biasa lagi-lagi awas melalui kangen rasulullah lebih cepat kepada Allah betul-betul lagi-lagi kita memanggil-manggil rasulullah dekat dengan Allah ya rasulullah ya rasulullah salam aku disampaikan kepada Allah ingin apa insya Allah ketahukan ya umati hajatuhkai ya umati apa kebutuhan kebutuhanmu ya wahai umatku apa insya insya Allah lagi-lagi kita sekarang dikawli alhamdulillah man adoma maulidikun tersafian lahu yom al-kiamah barang siapa yang mengagumkan dilahirkan kami insya Allah akan mendapatkan apa amin baik kiamat amin ya Allah ya rabat alhamdulillah gampang bapak ibu kita harus meyakinkan meyakinkan 100% dik 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 tadi ada yang dibagi anak yatim ada yang yatim berarti tidak punya bapak bapaknya meninggal terus yang piatu berarti itu yang piatu tidak punya ibu kalau ada misalkan anak yang ditinggal oleh bapak ditinggal lagi oleh ibu ditinggal ibu tinggal bapak berarti itu yatim saya teringat kemarin insya Allah ya Allah ya rabat banyak penistah penistah agama dikenakan penistah agama itu tidak memperhatikan anak yatim mudah-mudahan dek dek mana sih jadi anak yatim kamu itu jadi anak yatim atau pun sekasa betul betul bukan sedikit anak yatim yang sukses bahayai doakan anak yatim semoga sukses berjuangan amin amin semoga anak yatim anak yatim kita yang tadi dikasih uang oleh ibu bapak-bapak yang dirmawat mudah-mudahan disukseskan amin insya Allah lagi-lagi anak kalau orang tidak memperhatikan anak yatim itu penuh saya takut anak yatim sekarang kita kaya tapi dia tidak memperhatikan anak yatim hidup lebih 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 penuh makanya doain sama abah mudah-mudahan anak yatim jadi orang yang sukses amin minyallah ya robbal yuk kita mesantren mesantren disekolahkan perhatikan bapak ibu insya Allah jangan takut hilang kalau misalkan selakokkan anak yatim mudah-mudahan pak didi pak didi supiyadid ya mudah-mudahan dia jantikan wasilah jembatan mudah-mudahan ya doakan banyak-banyak yang alamin minyallah ya robbal alamin pak kalau mendidik anak yatim saya sudah mendidik anak yatim awas takutnya hilang hilang kesabaran takutnya hilang juga mengguguhkan pahala dikenakan ujian dari anak yatim lain daripada yang lain betul sabar insya insya Allah awas neng yang maaf Allah memberikan badal ganti bapak maneh ganti itu awas hormati hormati tinggal jadi badal betul apa betul hormat terhadap ibu walaupun itu ibunya ibu cuman ibu samburan bapaknya cuman bapak diri itu harus dihormati bahkan lebih-lebih menghormati betul apa betul betul apa supaya kita mendapatkan barokah mendapatkan karomah mendapatkan maunah mendapatkan doa dan itu daripada orang orang dua insya 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 Allah sesungguhnya Allah dan malaikat itu membaca salawat kepada nabi ayo bapak ibu ngaji Allah Allah sebelum menyuruh membaca duluan bapak ibu saking mulianya rasulullah oh buhur kebakaran itu oh buhur alhamdulillah wangi bapak ibu mali Allah dan malaikatnya membaca salawat kepada nabi memulyakan kepada nabi mengagumkan bahkan kepada nabi betul sesudah membaca baru menyuruh ya ayyuh halatina aman selu'alaihi wasallimutas lima wahai orang-orang yang beriman bacalah salawat kepada nabi alhamdulillah ini rahasia bapak ibu ya rahasia itu Allah menyuruh kepada kita sebelum menyuruh baca duluan coba kalau saya nak mau nanya bapak ibu Allah menyuruh jakat kalau kita mampu ada uangnya menyuruh jakat sebelum menyuruh Allah jakat duluan Allah menyuruh sholat Allah sholat duluan Allah menyuruh kepada kita puasa Allah puasa duluan inilah rahasia rahasia Allah membaca sholawat kepada nabi sesudah membaca baru menyuruh di kauri alhamdul lagi-lagi kita umatnya Allah yang menciptakan malaikat menjadikan saksi bahkan membaca sholawat kepada Rasulullah lagi-lagi kita sebagai umatnya banyak-banyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi yang kita agungkan Rasulullah sallallahu alaihi akan kita mendapatkan syafaah jadi beliau panjen dengan Rasulullah sallallahu alaihi bapak ibu sholawat sholat insyaallah sholat sholawat sholat sholawat padahal jelas asal ketat sholat tanda masdar 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 tawkit artinya akan menolong sholat sholawat menolong insyaallah sholat juga menolong jadi sholat sholatan rahmat kasih sayang daripada Allah sholat dibilang sholawat berarti kasih sayang daripada panjen dengan Rasulullah itu semuanya sholat dan sholawat adalah sebagai penolong dimana dunia akhirat bapak ibu akan ditolong oleh sholawat dan sholat dikawli alhamdulillah bapak ibu mungkin mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan musikum menafsi kita Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh dikawli dikawli